Tenaga, kita cenderung memilih untuk sering berada di rumah, tidur, atau nonton TV daripada melakukan perjalanan panjang seperti berlibur. Padahal berlibur saat sedang melakukan ibadah puasa bukanlah suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kita hanya perlu menyesuaikan beberapa hal kecil yang sangat mudah dilakukan. Nah, untuk bisa tetap berlibur saat sedang menjalani puasa, simak informasinya dalam tips berlibur saat puasa berikut ini. Pemilihan waktu merupakan salah satu langkah penting saat ingin berlibur, terutama saat ingin berlibur di bulan Ramadan. Karenanya lebih baik untuk jangan berpergian saat siang hari. Lebih baik Anda berpergian di sore hari, di mana matahari sedang tidak terik, sehingga Anda bisa menikmati kegiatan berlibur Anda tanpa merasa panas atau kehausan. Pemilihan di sore hari juga akan membuat waktu puasa terasa lebih singkat karena dekat dengan waktu Anda berbuka, sehingga Anda bisa menikmati liburan tanpa harus membatalkan puasa Anda. Saat menjalani puasa, janganlah membuat kita membatasi kegiatan seperti kegiatan berlibur. Tetapi lokasi berliburlah yang harusnya kita batasi. Caranya pilihlah lokasi berlibur yang berada di dalam ruangan, karena hal ini bisa meminimalisir rasa panas yang bisa mengganggu saat berpuasa. Beberapa tempat yang bisa dipilih di antaranya museum, taman bermain indoor, tempat pameran, monumen, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa mencoba kegiatan safari Ramadan atau liburan yang berhubungan dengan tema Ramadan. Seperti menjelajah masjid-masjid bersejarah yang memiliki peninggalan masa lalu. Dengan begitu, selain berlibur, kita juga bisa menambah wawasan religi. Bulan Ramadan berupakan bulan di mana kita memfokuskan diri untuk beribadah dan mengintrospeksi bagaimana tingkah laku kita. Oleh karena itu, jangan sampai waktu kita berlibur menghalangi waktu kita untuk beribadah. Caranya, saat berlibur selalu bawa peralatan ibadah kemanapun kita pepergian. Setelah itu, lakukan riset terlebih dahulu apakah ada lokasi ibadah di dekat tempat kita berlibur. Jika tidak, alternatif apa yang bisa kita lakukan untuk tetap melakukan ibadah? Dengan begitu, kita bisa tetap berlibur tanpa melupakan kegiatan ibadah. Untuk pepergian, pastinya kita membutuhkan energi dan tenaga ekstra. Energi tersebut bisa diperoleh dengan menyisihkan waktu beberapa hari, beristirahat sebelum melakukan liburan. Hindari juga kegiatan yang menyita tenaga, seperti olahraga berlebihan atau begadang. Dengan begitu, Anda akan terhindar dari segala hal yang membuat lemas, mengantuk, atau kurang bertenaga saat hendak berlibur. Nah pemirsa, itulah tadi tips berlibur saat puasa. Semoga informasi tadi bisa membuat waktu liburan Anda lebih menyenangkan.